salam ngarit pemirsa kali ini saya datang di kandangnya milik pak siapa ini pak pak sutomo pak sutomo ngomong ngomong ini desa apa pak keputran kecamatannya kecamatan sukuaharjo kabupaten ngomong ngomong ini total jumlahnya berapa ini 40 ekor pejantannya an betinanya betinnya 16 ibu apa babonnya 16 berikut anak 40 40 ini sudah berapa tahun ini sekitar 4 tahun selama 4 tahun awalnya berapa nah pertama ini saya masih truko ini gaduh empat ekor eh 8 ekor mati empat eh kena virus terus ya udah mati 12 juta melayang nah akhirnya kami stress terus akhirnya mau apa ya enggak enggak beternak lagi kapok tapi temen saya udah motivasi berangkat lagi alhamdulillah sampai sekarang dan ini modal siapa ini modal sendiri modal sendiri dari sisa gaduh tadi dari sisa gaduh jadi 8 hilang 4 babonnya itu malah juta 12 juta sempet berhenti berhenti udah udah stress saya udah mau usaha apa ini lah yang sisa 4 itu tadinya dikembalikan lagi ya enggak yang 4 itu punya sendiri yang 4 gaduh oh nanti lah lah itu yang mati tuh kayak 4 itu yang gaduh itu jadi stress takut disangka apa gitu akhirnya lah temen yang punya 100 ekor kesini ya udah jangan kapok ini tantangan kita Insya Allah kedepan nanti kamu bisa gede Alhamdulillah sampai sekarang sampai sekarang sampai sekarang ini malah rencana mau nambah lagi kesana belum ada waktu itu yang sana itu masuk sana ini belum ada tempatnya ini belum ada tempatnya ya saya lihat dulu ya ini tiga bulan ini tiga bulan ini coba ini tiga bulan oh nanti saya lihat dulu koleksinya bagus-bagus nah ini wuuh ini hasil berhenti 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 bedik semua ini ini menceknya nih bebebebebebebebebebebebebebebebebebe ini 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 pernah dulu itu pe kepala merah karena enggak dominan disini ganti yang kepala hitam sempet PE kepala merah ini ini hasil 2 ini oh ini hasil berhenti dengan pe kepala merah ya dua tahun setengah nih kita ketik-ketik ini udah 3 jutaan hasil breathing-an sendiri ini semua sendiri nih semua sendiri nah kalau breathing kayak gini memang kita banyak tekniknya mas nanti tekniknya gimana pak? kita harus mengenal dulu jenis induknya nah kalau di pengalaman saya, induk itu kan ada induk cetak sama induk turun yang maksudnya cetak itu apa? cetak itu kalau dimasukkan kepala merah tetap anaknya kepalanya tetap hitam semua tapi kalau babon yang turun nggak bisa kepala merah nurun ibunya terus contohnya ini paceknya dulu ya merah ya, terus ini ini masih sini nah ini ini paceknya itu hitam cuma karena induknya babon turun ini babonnya nurun induknya terus udah 2 kali merah semua untuk menandakan babon cetak dengan babon turun saya belum maksud kalau secara ini kalau secara bentuknya sih nggak kelihatan sih nanti kalau setelah persilangan anaknya nanti akan ketahuan ketahuan nanti kepala merah apa kepalanya ikut bapaknya atau ikut ibunya kalau ikut ibunya? berarti babon turun itu, nurun ibunya nah itu dijual atau gimana? ya nggak dijual nah nanti kalau misalnya induknya bagus dipertahan kita kan mau ada apa ya hasil yang baik nah kalau hasil yang baik misalnya induknya bayat dipertahan nggak apa-apa nah itu cuma kalau kita mengharapkan babon yang turun ini mengharap yang pacek itu nggak akan bisa nggak bakal bisa pak? nggak akan bisa walaupun 10 kali iya nggak akan bisa oh tetap anaknya ya kayak gini kayak induknya terus nggak bisa nurun pejantannya nggak bisa itu bukan karena hormon libidonya pejantannya kalah dengan betinanya pak? ya mungkin kalau secara itu sisa nggak belum tahu persis ya tapi secara secara alamiah secara alamiah terbukti oh nah ini termasuk ini masih baru ya masih sekitar disini sekitar satu anaknya nih ini dari beli jadi hamilnya udah dari sananya saya nggak tahu paceknya kayak apa ini oh ini ini dari temen ini sama ini ya bagus-bagus ini mas anaknya mas coba pak yang kesana pak ini nih kalau ini ibu ngasih makan juga ya ya ibunya sering nah ini babon cita ini babon cita tuh lihat anaknya kan kepala hitam oh nah nurun paceknya nurun paceknya nah itu lihatin aja tuh ini nanti berkali-kali sama kayak gitu iya kayak gitu terus ini juga nih banyak mas nih ini paceknya itu padahal merah ibunya anaknya hitam oh kok anaknya ada yang satu ada yang dua pak ini kemarin memang rejeki saya babon empat anaknya satu-satu hahaha mungkin rejeki kita mungkin masih gitu hahaha dikit bener dikit biasanya dua-dua biasanya biasanya dua-dua ada yang tiga nggak ada nggak ada kalau satu nggak seneng tiga kenapa ya mungkin dipertumbuhannya kurang nanti dipertumbuhannya kurang selalu seperti itu iya kecuali kalau babonnya luar biasa gede lah super itu bisa lah bisa lah itu aja biasa dibantu sama susu skin loh kalau nggak kayak gitu nanti nggak akan tumbuh baik oh nah ini juga nih ini babon cetak juga nih ini anaknya nih ini babon cetak nah ini anaknya nih hitam semua nah lucu kan ini ini babon cetak semua ini kemarin kita jual ini indoknya merah anaknya merah semuanya padahal babonnya hitam semua anaknya merah ya merah semua itu itu babon cetak pak ini makannya silase daun singkong daun singkong setiap hari setiap hari ada trik-trik khusus nggak berkaitan dengan pakan kalau pakan itu kalau bisa kita kan ini kan di bleeding ya kalau bisa jangan fermentasi semua karena kita kan butuh air susu nah kalau banyak anaknya kayak gini kayak gini otomatis harus apa ya harus hijauan harus terus 50% mas harus 50% 50% hijauan apa yang utama untuk ya kalau sementara ini yang kalau untuk bleeding ya oddot lah ada yang kayak gajan itu 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 udah bagus sama daun-daunan yang penting kita punya gilingan lah gilingan mesin chopper mesin chopper itu karena apa ya otomatis kalau punya gilingan kan daun-daun apa yang nggak mau semua mau kambing nah kalau satu drum ini untuk berapa hari pak kalau satu drum ini ini udah sekitar lima hari ini 5 hari lah 4 hari 4 hari 4 hari untuk kambing 40 ekor 40 ekor nanti kan kita bantu sama ongok nanti yang di depan itu oh ada ampah singkong ada yang di depan rumah tadi nah itu kemarin baru datang itu oh itu nah ini pak daun singkongnya seberapa per hari silasenya itu terus ampah singkongnya seberapa nah ini gini ini ini kan apa ya kalau daun singkong itu sebenarnya tiap hari pengganti ongok sebetulnya karena kami ini kemarin itu punya panenan daun singkong kalau nggak dimantikan susah kalau sudah lama nggak pakai ini sebetulnya pakainya pakai itu ongok itu lebih mudah lebih praktis ada pakan lain nggak ramuan-ramuan lain nggak ada bapak nggak nyimpen nih nggak paling rumput biasa aku tetap kalau ngaret masih tetap mas yang tadinya tiap hari lima karung sekarang cukup satu karung sekarang ini udah cukup satu hari karena terbantu sama ampah singkong itu ampah singkong lebih mudah sekarang makanya ingin tambah lagi hahaha ini yang mau ditambah ini nih nih ini sebenarnya setting kandang ini ini kan semi permanen ini pak ini kan dulunya itu kan kandang sapi mas eh sampi kelompok terus nggak dimanfaat ini lah sama temen-temen nah akhirnya kami mencoba kita mau usaha apa ternyata saya ide di kambing ini lah cikal bakal saya Alhamdulillah yang di sapi nggak jalan malah habis semua sapinya sekarang kenapa pak ya biasa namanya kelompok kan kayak gitu susah untuk perkembang oh banyak lah kendala-kendalanya banyak omongan ya pokoknya susah lah karena dari 40 karakter untuk menyatukan satu visi kan susah oh beda sama mandiri eh eh untung rugi kita sendiri hahaha itu enaknya tadi pak itu cerita pak tomo itu pelopornya loh iya luar biasa saya udah bertahan 2 tahun di sapi ternyata ya saya tahu persis lah untuk mengondisikan temen itu agak susah karena beda-beda karakter beda-beda pekerjaan sisinya dulu kan kolonima satu tempat nggak boleh dibawa pulang disini aja nah terus meluangkan waktunya yang rumahnya jauh kan bertahan 2 tahun udah luar biasa mas terus hasilnya kemana? hasilnya habis jual? dibawa semua dibawa siapa? ya anggota-anggotanya itu oh dibawa anggota? iya bahkan sampai saya nggak dikasih loh mas ya cuma ditinggalin ini padahal yang urusin saya ke dinas disini ya saya wah nggak dapat apa-apa ini kontranya nggak dibayar 15 juta ya udah lah nggak apa-apa lah kita mencoba apa ya mencoba di kambing aja dengan kemampuan kita sendiri aja nggak apa-apa tapi masih diputar dibawa ke petanak-petanak itu masih diputar hanya sebagian berapa persen mas itu aja udah katanya milik sendiri ya udah diarin aja dianggap milik sendiri jadi hilang siah-sia sekali ya? siah-sia padahal 450 juta aku dapatnya waktu itu 450 juta bertahan disini 2 tahun 2 tahun akhirnya dibawa pulang ambilah sudah ada yang mati ada yang dicualin ya rata-rata dicualin lah sayang ya dengan alasan-alasan yang nggak masuk akal kadang-kadang sering kesini orang dinas terus ya saya mau bilang apa seperti ini pak saya nggak bisa berbilang apa-apa hmm saudara sudah tahanjurkan ini-ini ternyata dia orang nggak percaya dijualin tanggung jawab sendiri ya udah kalau mau bertanggung jawab nggak apa-apa hmm terus sekarang sisanya ya ini kandang mau dibongkar silahkan tapi dengan catatan perjanjian dulu itu kan ada 1 tahun 1 juta hmm nah sekarang udah berjalan 15 tahun terus apa ciri payah saya hmm terus tanah saya seperti ini nggak ada ganti rezeki sama sekali dulu ada pohon coklat nggak ada ganti ruginya dipotong-potong tanpa itu dan ini hanya untuk membela peternak masyarakat hmm tetapi pada intinya akhirnya niatan kita kayak jatuh ketiban tangga nah itu susah makanya untuk mengobati itu saya mencoba sepertilah mas dengan kemampuan seperti ini itu saksinya itu temen saya itu sampai kandang dibantu bikin malem oh iya nah pak saya ngok ini nih pak orang ternak kambapak kan ngalami jatuh bangun nih ha ya orang ternak kambing kalau sudah banyak kayak gini ngeliatnya aja enak kan nah seneng betul saya yang pengen sekali dibukakan mata dibukakan hati temen-temen nyimak apa yang perlu disiapkan sehingga harus bisa sampai segininya walaupun dengan modal sedikit gini pak itu pertama sekali yang harus kita apa ya siapkan mental dulu hmm setelah kita mental memang previsi kita memang mau peternak kambing gitu kita udah siapin mentalnya dulu kedua itu kita cari dululah informasi gimana sih peternak kambing karena jenis peternak kambing itu kan luar biasa banyaknya jenisnya mas nanti masing-masing orang beda karakter masing-masing orang beda caranya tapi setidak-tidaknya itu kan mungkin secara garis besarnya hampir sama lah peternak kambing itu itu pertama yuk lihat dulu kedua permodalan kemudian permodalan setelah itu kita bikin mencoba kita bikin jangan dikit minimal sepuluh ekor kenapa harus sepuluh ekor pak nah itu gini sepuluh ekor untuk pelajaran kita satu tahun game kita setelah satu tahun itu akan merasakan karena saking banyaknya lah mau budidaya kambing itu apakah dipengemukan apa di breeding apa sistemnya hanya jual beli hitam apa ya menginginkan uang lebih lah dari penjualan itu ibaratnya gagang lah itu kan kayak gitu nah itu harus dipelajari dulu kalau misalnya kayak saya mau breeding ini jauh udah proses lama loh mas pertama saya pengemukan luar biasa pengemukan mas 6 bulan saya satu ekor mendapatkan selisih 1 juta modal 1 juta setengah pada waktu itu cuma 6 bulan kita manfaatkan momen misalnya kayak besar itu kan banyak permintaan itu kambing-kambing itu nah aku mencoba nah ternyata waktu itu jual 12 ekor udah banyak itu modal 1 juta setengah 1 ekor pak jual 6 bulan 2 juta setengah itu aja saya belum puas mas mak coba sekarang kita breeding aja ya gimana pak ya breeding ini kita beli 2 pun semua nah ini hasil jual beli kambing yang perjantan itu kita beliin semua akhirnya beliin semua babon luar biasa lagi tuh 1 tahun hampir 2 kali mas beranaknya beranaknya coba anak pertama 5 bulan baru lahirin umur 6 bulan udah 1 juta ini harganya itu udah udah mau mana lagi yang kedua oh jadi masa kawinnya cepet cepet 1 bulan udah dikawinkan kalau menurut teori pertanian itu 40 hari 40 hari cuma kalau saya tuh gak enggak ini mas enggak 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 begitu seneng kesitu justru saya mengharapkan yang ngalami hmm kapan sih waktunya mau dipersilangkan biar kita tunggu dulu sama ininya itu lebih bagus karena nanti siklus pertumbuhannya luar biasa anaknya kalau kalau yang si tim kita tunggu memang enggak lama kadang-kadang beda-beda jenis sinduk ini kadang-kadang 4 bulan baru berai hmm terus jenis yang rambon 2 bulan berai hmm jenis PE 1 tahun kadang-kadang saya punya yang 1 tahun masih ano mas berai 1 tahun baru 1 tahun baru lah itu bukti itu hmm tuh cuma itu gak untuk pengalaman aja lah hmm nah kapan kita istilahnya mau yang cepat berarti cari yang jangan super super itu kan hanya kepuasan Thomas hmm nah terus permintaan masyarakat sekarang tuh enggak yang tuh korban itu kan kadang-kadang ter apa ya terpocok dengan harga hmm misalnya harga ini 3 juta enggak kuat orang korban mas rata-rata 2 juta setengah berarti persiapan bidding kita jangan kambing yang super kambing yang sedeng aja rambonan nah rambonan itu itu lebih mudah gitu tapi kalau untuk kepuasan ya cari kayak cross bur hmm PE hmm nah itu kalau cari puas cari puasnya kalau cari untung cari untungnya ya itu kita ambil yang sedeng aja yang rambon super rambon super rambon super ini malah saya mau beralih kalau yang untuk kepuasan ini biar berjalan dulu malah kedepan saya mau cari yang itu mas yang jawa-jawa kami super rambon super aja rambon super aku justru yang saya perbanyak sekarang produksi cempehnya produksi cempehnya nah sekarang tuh alhamdulillah mas sekarang saya dulu orang PLN loh mas he-he kerja di PLN ya duitnya banyak tapi justru malah sekarang lebih enjoy disini lebih tenang lebih tenang lebih kita butuh duit hanya satu juta gampang tinggal ngepel aja bakul dah kesini berapa satu juta selesai gitu kita nggak kemana-kemana tetap bersama keluarga enak kalau segini sudah kebutuhan udah cukup mas alhamdulillah segini iya untuk makan gampang cukup mas untuk kebutuhan hidup cukup belum buktinya loh mas malah sama temen-temen saya anjurkan udah kalau kamu nggak ada pekerjaan udah coba beralih ke sini aja kita turunin aja di kambing aja insya Allah kalau di atas 30 insya Allah untuk kebutuhan makan dan apa untuk sana sekolah alhamdulillah bisa cukup walaupun pakan sebagian beli iya oh enggak itu kan murah masanya 350 ribu per ton iya tambing segini itu 3 ton itu 1 juta itu sekitar hampir 5 bulan habisnya habisnya jadi irit ya makanya itu saya anjurkan nah saya dulu pernah berpikir gini kalau orang tua dulu kita itu kan hanya sampingan mas mampunya mungkin di bawah 10 dah repot berat kan kalau sekarang kita udah di sekolahin sama orang tua habis kambing banyak tetep ngarit kayak dulu mampunya hanya 10 ekor ya rugi lah sekolah dulu sekarang harus di atas 10 gimana caranya kita lihat limbah-limbah itu banyak kayak itu kan aku beli gilingan itu ya itu satusan jalan kan saya kepengen mengubah dari jungle mas aku dulu itu pernah mencoba ketak giling bagus alhamdulillah ditepung enggak enggak sampai jadi tepung segini-gini lah sudah lumayan bisa dimakan sama ini nah itu aku mencoba bikin waktu itu sekitar 3 drum ada anulah ada campurannya kayak onggok-onggok kering waktu itu terus di katol hanya seperlunya nanti terus apa gedobel gedobel gedabel itu gedabel jagung itu kita coba kita oblos bahkan sampai aku waktu itu cari tepung kacang dapat juga di pering sewu sana kacang apa kacang apir kan ada orang jualan kacang goreng itu kan yang di apir itu kan dijualin sama peternak itu digiling mas yang di pasar-pasar itu iya expired bukan expired apiran kacang misalnya kayak kacang garuda kalau yang hitam kan di apir itu nah itu yang hitam-hitam itu masih ada kacangnya oh pernah bikin bagus banget mas apa ayam wah sebenarnya luar biasa sampai apa ya PPL kesini minta yaudah ambil aja itu iya kesini mencoba untuk pakan ayam sama bebek luar biasa bagus ya padahal itu limbah limbah itu hanya seribu loh mas per kilo kalau perawatan sebenarnya tenak kambing susah apa sulit kalau perawatan sebetulnya gini ya nah itu kan kalau di ini kalau untuk untuk profesi sebenarnya gak susah mas ini sama ibunya ini kan setiap empat hari sekali disapu mas bersihin semua kotorannya bersihin nah itu tapi kalau disini kan ada yang sistemnya manual sampai numpuk tinggi itu kan hanya sampingan kalau saya kan niatnya ingin jadi profesi gitu loh maksudnya kan kayak gitu jadi kalau bisa ya dibersihkin cuma apa ya kambingnya sehat gitu loh karena saya pernah patah empat biji mas 12 juta gak kembali itu hamil tua semua tinggal nunggu waktu mati waktu itu kalau kesehatan pak apa yang harus dijaga biar kambing sehat kalau kesehatan ya itu tadi yang jelas mungkin di tata laksana pakan lah pola pakan pola pakan sebenarnya kalau pola pakan macam-macam aneh-aneh gak masalah pak gak masalah tapi dengan catat begini mas untuk apa ya menanggulangi eee racun-racun misalnya kayak singkong ini kan banyak racunnya ini nah satu jalan dipermentasi minimal sekitar 10 hari aman aman walaupun singkong kasesa singkong karet gak jadi masalah kalau obat-obatan apa yang disediakan obat-obatan gak pernah enggak pernah enggak pernah enggak pernah cuma vitamin itu vitamin aja kadang kalah kalau pas agak-agak sehat yaudah tak berarti ini tidak terlalu tergantung dengan obat ini enggak mas kayaknya hanya satu persen alah satu persen enggak ada kayaknya ya satu persen aja lah oh nah yang sering gini mineral sama obat cacing yang sering yang sering kalau mineral berapa kali sehari mineral satu minggu ini sekitar 4 kali dicampurnya minum dicampurnya minum bisa campur pakan bisa pada waktu diaduk itu ya bisa kalau obat cacing obat cacing 3 bulan sekali 3 bulan sekali terutama yang petolan-petolan kayak gini oh lepas sapi iya sapian sapian harus di obat cacing karena rawan cacing kalau ibunya menunggu ini lahiran bisa keguguran jadi kalau ibu ngasihnya obat cacing pas lahiran habis-habis lahiran kalau induknya tapi kalau ini kalau anaknya ya itu tadi lah menjelang mulai di petol itu ya di pacacing semua oh mulai disapeh iya mulai disapeh itu ini ibu yang ngurus total enggak sama bapak juga lah berdua berdua ibu yang ngasih makan yang bersihin iya bapak ngasih makan semua iya bareng terus iya makanya enak sekarang bahagia saya disini dulu di pelan banyak duitnya cuma kan enggak bahagia hahaha enaknya sekarang disini ya bener lebih nyaman lebih tenang lebih bahagia itu lebih-lebih apa ya lebih enjoy enggak terlalu banyak pikiran nah pak dulu bapak penggemukan ya sekarang breeding ini bagi-bagi keterangan lah sebenarnya kalau pemula bagus penggemukan apa breeding kalau menurut saya ya gini nanti kan di itu kan di kembali lagi kepada niat kita Thomas iya jadi planning kita itu mau breeding iya atau mau ee penggemukan iya atau mau jual beli iya kalau breeding gimana nah kalau breeding berarti kan satu seperti yang tadi iya kalau yang penggemukan iya ya pokoknya gini penggemukan itu minimal kalau menurut pengalaman saya itu jangan yang cari yang kecil-kecil kelamaan untungnya untungnya lama lebih baik kalau yang modalnya kecil di bawah satu juta ya mas nanti satu tahun kita belum bisa target itu oh itu loh ilmunya disitu jadi harus besar sekalian eh tanggung sekalian nah yang harga di atas satu juta setengah insya Allah nanti target apalagi momen-momen mau besar ya enam bulan sebelum besar itu udah siapin aja tandang-kandang petak kalau jual beli targetnya jual beli kalau jual beli itu kan nggak pandang bentuk mas misalnya ada yang cari walaupun belum waktunya mau itu ya udah oh gitu aja ya nggak berbatas waktu nggak berbatas waktu kalau keuntungan cepat mana pak kalau keuntungan cepat mana pak antara tiga tiga breeding breeding padahal dihitung-hitung tadi satu juta rumah satu ekor enam bulan saya pernah debat sama orang punya kano sapi nah sekarang kita gini aja situ modal 15 juta beli sapi terus saya modal 15 juta beli kambing dapat 10 sapi dapat 1 target 6 bulan kamu dapat nggak uang 5 juta saya dapat jangan ke 5 juta 10 juta 6 bulan mas sapi dijual lagi 5 bulan belum dapat 1 juta nggak oh iya mas saya berani itu debat nyata ini sama-sama nyata kalau nggak sama-sama pelaku ya yang satu pelaku ternak sapi yang satu bapak ternak kambing padahal juga bapak dulu di saka sapi sapi lama mas dari SD kelas 4 udah di sapi SD 4 SD bener gue dulu udah ngurusin 4 ekor cuma waktu itu kan masih manual masih orang tua ya udahlah orang itu nggak usah di apa sapi itu nggak usah dipakan sama duit pakan sama rumput ngarit sana katanya kalau breeding resiko di anak tinggi kematian pak siapa bilang kata orang-orang iya buktikan ini mas buktinya ini gimana sekarang gini itu kan ada beberapa sebab mas kalau menurut saya breeding itu kan satu kadang-kadang induk lemah eh makanya kita kalau beli induk itu jangan sembarangan asal beli eh satu kita lihatin dulu bentuknya gesturnya kayaknya apa terus nanti setelah itu putingnya diliatin eh jangan puting yang gede atau kan gede-gede yang kayak gecek itu eh itu jangan kalau bisa kalau kecil jangan juga eh kalau bisa itu kentongannya gede putingnya kecil nah itu tujuannya apa biasanya mas kalau kayak gitu otomatik induknya itu akan sayang sama anak itu satu kedua persiapan susu kalau misalnya nanti beranak dua itu memadai eh ini coba coba contoh nih mana ini sering mana dua karena putingnya kecil kadang kurang gisi ini 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 nih udah coba itu kan kecil tuh kan oh nah itu kalau anak dua agak repot saya makanya kita bantulah pakai susu sekim oh jadi tapi ada resikonya mas suku sekim itu mencret selalu selalu kalau mencret mati ya kalau nggak diatasin biasanya satu minggu setelah satu minggu akan berubah dia kalau mencret apa diatasinya pak ya agak susah sih nggak ada obatnya nggak ada obatnya kadang-kadang sampai obat apa tuh apa warung nasib-nasipan nasib-nasipan tapi jarang kok mas jarang ya itu tadi perilakunya itu nanti biasanya dipakan makanya kalau beding ini memang harus hati-hati lah jangan asal pakan dimasukin asal pakan jangan hmm nah yang megang peranan penting usaha kambing itu apa mas satu kasih sayang serius bener kasih sayang yang seperti apa pak kasih sayang itu sama kita butuh sesuatu kambing juga sama misal sebagai contoh jatah makan wayang makan jadi pakan jangan nanti tunggu dulu jangan kalau jadwal dirubah-rubah gimana ya nggak jadi ya nanti kambingnya rame semua mau sampai beringsik sama kambing bagusnya berapa kali sehari kalau standar itu dua kali kalau menurut saya standar ada yang tiga kali kalau saya dua kali mas pagi sama nanti habis duhur itu kita kasih onggok onggok biar habis semua nanti kita kasih rumput yang tadi ngarit dua karung itu kita makan udah selesai sore hari kasih sore hari sekitar jam hampir tengah lima lah oh gitu ya bukan gitu aja nyuante bener mas oke oke terima kasih banget pak makasih lain kali saya kayaknya mau nambah ini kesini karena seneng ini berbaginya nah terima kasih pak ya mudah-mudahan ini jadi inspirasi banyak peternak nih seluruh yang nyimak lah dimanapun berada kalau saya gini mas kalau bisa kita nggak usah susah-susah cari pekerjaan kesana kemari kita coba kita tekuni aja di peternakan luar biasa sekarang kalau permintaan mas sekarang udah luar biasa nggak ketolongan sekarang stoknya luar biasa kita kan sekarang gini mas ini kan orang jawa itu susah sekarang jawa itu nggak ada kambing nah dari Lampung kita kuras ke jawa semua nanti disana di karantina lagi kan di store ke Kalimantan sana permintaan luar biasa makanya kalau mau usaha kambing jangan takut sekarang jangan takut jangan ragu jangan ragu perbesar sekalian kalau punya modal oke makasih pak ya sukses